Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan KB melakukan sosialisasi pelayanan KBMKJP terhadap Vaskes dan penyuluh KB Sekota Bandung di Rumah Sakit Kebonjati Kamis Siang. Selain sosialisasi, dalam kesempatan ini dilakukan penanda tanganan kerjasama antara BKKBN Pemkot Bandung bersama pihak Rumah Sakit dalam hal menjalankan program KB, MKJP, MOW, dan MOP. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB melakukan sosialisasi pelayanan KBMKJP terhadap Vaskes dan penyuluh KB Sekota Bandung di Rumah Sakit Kebonjati Kamis Siang. Kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh PJS Wali Kota Bandung Muhammad Solihin didampingi PLT Sekretaris BKKBN Jawa Barat Rahmat Mulkan diikuti sedikitnya 200-an Vaskes bersama penyuluh KB Sekota Bandung. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan penanda tanganan kerjasama antara pihak BKKBN Jabar serta pemerintah Kota Bandung bersama pihak Rumah Sakit Kebonjati untuk dapat menerima pasien program KBMKJP melalui MOP dan MOW. Sosialisasi pelayanan KB metode kotrasepsi jangka panjang melalui metode operasi wanita dan pria ini diharapkan mampu mendekan laju jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Bandung. Ini salah satu baik bagi kamu, khusus untuk pelayanan Kepowin, karena rumah sakit menjadi itu dengan pelayanan ini bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan ini bisa dikerjasama dengan BPJS dan selama ini rumah sakit kebanyakan dikerjasama dengan BPJS untuk pengalaman, nantinya sudah bisa melakukan melaksanakan pelayanan Kepowin dengan sesuai ini sangat baik sekali Pihak Pemkot Bandung pun akan terus melakukan upaya kerjasama serupa bersama sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bandung agar nantinya seluruh rumah sakit di Kota Bandung dapat melayani pasien program KBMKJP melalui metode operasi wanita dan pria dengan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan Kalau yang mempunyai keberdian penuh seperti yang dilakukan oleh rumah sakit wanita tapi rumah sakit penyakit yang lain kan rumah sakit pemerintah yang kita harapkan kalau tentang rumah sakit pemerintah sih jangan sudah tidak bisa dipermasalahkan lagi karena itu merupakan kewajiban dan pemerintah yang kita ingin dorong adalah kesimpatan rumah sakit swasta semua di pihak luasnya tidak hanya rumah sakit tetapi juga sumber-sumber suara yang lainnya yang diusaha melalui CSA juga membantu pemerintah-pemerintah diantaranya masalah kesehatan dalam kegiatan sosialisasi ini pun BKKBM bersama Pemkot Bandung menyerahkan bantuan alat kesehatan dan mini laparotomi kepada pihak rumah sakit Kebonjati, Kota Bandung Kebonjati ya kita juga ada juga aplisasi kemudian kepada Kebonjati termasuk kita akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak rumah sakit Kebonjati supaya pelayanan KB khususnya MOW dan OP yang ada di Kota Bandung bisa dilayani di sini gitu kan karena yang baru rumah sakit Kebonjati nah setidaknya setelah nanti kita bukan perjanjian kerjasama kekhawatiran-kekhawatiran warga masyarakat yang tadinya ingin melakukan operasi MOW ada rasa ketakutan tidak manusiawi nah ini insya Allah terbantakan karena kita sudah memperlakukan mereka dengan melalui SOP sampai jumpa di depannya Pak Yuwana Kurniawan Bandung TV Sampai jumpa di depan